Acara hari ini adalah tentang bagaimana mengenali dimensia sejak awal. Karena kadang-kadang kita seringkali tidak paham atau tidak aware apa yang terjadi pada saat orang yang kita cintai atau anggota keluarga, orang tua atau pasangan mulai mengalami perubahan yang sebenarnya adalah bagian dari gejala penyakit dimensia. Misalnya menanyakan hal yang sama berkali-kali, seringkali kita jengkel karena ditanya hal yang sama berkali-kali. Atau ada perubahan perilaku, misalnya menjadi marah-marah yang tadinya sebelumnya baik, tenang, tidak pernah marah. Kok tau-tau menjadi orang yang lebih cepat marah, cepat tersinggung. Mungkin itu bisa juga merupakan bagian dari gejala awal. Atau bisa saja menanyakan hal yang sama, tadi dia menanyakan hal yang sama berkali-kali. Harus dijawab berkali-kali, karena kalau tidak dijawab, sama seperti kita sebetulnya. Kalau kita bertanya tidak dijawab, kita juga akan menjadi kesal. Dan itu juga yang membuat ODD mungkin juga menjadi lebih agresif, menjadi yang pemarah, yang sebelumnya tidak pemarah. Menjadi caregiver itu memang bukan pekerjaan yang mudah ya. Perlu waktu, perlu kesabaran, dan mau terus belajar. Dan jangan pernah mengharapkan ucapan terima kasih dari atau orang ODD yang kita rawat itu ingat akan kita. Tapi kita harus selalu ingat bahwa orang yang kita cintai sekarang ini yang kita rawat adalah saat ini sedang sakit. Sehingga kita yang sehat lah yang harusnya paham, mengerti apa yang mereka alami. Terima kasih telah menonton!